Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Gumbokarno Pada video kali ini saya tidak membahas tentang driver atau PSU Atau yang berkaitan dengan sound system ya Tapi kali ini saya akan unboxing Ini sebuah alat untuk membantu pekerjaan juga Dan bisa dikatakan berkaitan dengan elektronik juga bisa Pertukangan juga bisa Oke langsung saja akan saya buka atau unboxing alat ini Untuk packing seperti ini ya packingnya Jadi ada bubble apa ini namanya Bubble red Nah ini untuk melindungi Langsung saja akan saya buka Nah ini dia Ini dia alatnya yang baru saja datang lho Oke untuk packing lumayan ya Ininya bubble wrapnya Tiga lapis Oke Langsung saya buka Nah ini dia lho Ini merupakan alat bantu pekerjaan ya Bisa saya katakan untuk elektronik Ya bisa juga untuk pertukangan Nah berkaitan dengan elektronik Kita bisa menggunakan ini sebagai obeng Nah ini Bur Bur baterai Untuk 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 Merknya ini ya Saya tidak Tidak promosi ini Ini bukan promosi Seperti ini alatnya Dan Ini Baterainya seperti ini ya Ada buku manual Untuk baterai menggunakan litium Litium Disini tertulis 68V Nah ini Saya kira tidak seperti tulisannya ya Disini 68V Paling ini sekitar Kalau tidak 18V Ya 20V ya Untuk baterainya Oke nanti akan kita Ukur Menggunakan Avometer Untuk Kelangkapan Satu Buah Bor Atau Mesin Bor Lalu Satu Baterai Lalu Disini Ada Charger Charger Cas-casan Lalu Untuk Ini Untuk alat Sambungan Seperti ini Lalu ini Juga Untuk alat Sambungnya Bisa dipasang Seperti ini Untuk Kelengkapan Kita Mendapatkan Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Mata Obeng Enam Mata Obeng Ya Dua Mata Obeng Min Tiga Mata Obeng Plus Lalu Yang Satu Obeng Bintang Mata Obeng Bintang Untuk Matabor Kita Mendapatkan Enam Bici Ya Enam Bici Disini Berbesi Dan Berkayu Jadi Ini Berbesi Ya Berbesi Seperti Ini Berbesi Dan Tiga Berkayu Ini Kurang Tahu Juga Kenapa Enggak Dikasih Berbeton Biasanya Kita Dapat Bor Beton Atau Mungkin Fungsinya Tidak Difungsikan Untuk Pengeburan Beton Bisa Juga Seperti Itu Untuk Kunci Sok Disini Kunci Sok Kita Dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Kunci Sok Mulai Ukuran 4 Mili Hingga Sebentar Ini Hingga 12 Mili Jadi Mulai 4 Mili Hingga 12 Mili Ini 4 Mili Ini 5 Dan Seterusnya Jadi Ini Biasa Saya Menggunakan Pour Ini Untuk Pembuatan Bok Bok Speaker Bok Bok Speaker Untuk Pemasangan Skrill Untuk Pemasangan Skrub Juga Bisa Untuk Pasang Skrub Pada Bok Power Juga Bisa Untuk Memasang Speaker Juga Bisa Untuk Ini Pour Ini Satu Set Seperti Ini Saya Beli Dengan Harga Murah Lur Harga Murah Oke Oke Akan Langsung Saya Pasang Kita Lihat Berfungsi Atau Tidak Karena Ini Barang Baru Tentunya Akan Berfungsi Oke Sudah Kita Pasang Untuk Putaran Bagus Untuk Lampu LED Sangat Terang Beda Dengan Yang Bor Bor Yang Baterai 12V Yang Kecil Yang Bulet Itu Yang Segitiga Atau Bulet Lah Itu Jadi Ini Lebih Terang Untuk LED Oke Akan Saya Tes Ini Berapa Sesuai Dengan Tulisannya Jadi Saya Copot Lagi Kan Kita Ukur Disini Sudah Saya Siapkan Untuk Apometer Digital Kita Arahkan Di 200V DC 200V DC Karena Kemungkinan Ini Lebih Bisa Lebih Dari 20V Atau Mungkin Kurang Kita Tes Aja Disini Ada Positif Dan Ini Negatif Ya Bentar Nah Ini Disini Ada Yang Disini Positif Yang Ini Negatif Oke Langsung Kita Tes Berapa Volt Nah Disitu Tertera Tulisan 20V Nah Seperti Yang Saya Duga Kemungkinan Ini Hanya 20V 18V Sampai 20V Dan Ternyata Benar Ya 20V Oke Ini Saya Beli Dengan Harga 265 Jadi Dengan Harga Sekian Kita Sudah Dapat Bor Seperti Ini Jadi Murah Ya Murah Ada Memang Yang Lebih Baik Lebih Bagus Tentunya Juga Mahal Di Atas 300 Jadi Kalau Untuk Pekerjaan Ringan Ini Sudah Lumayan Bagus Oke Saya Kira Cukup Sekian Dulu Untuk Video Unboxing Kali Ini Terima kasih Sudah Menyaksikan Video Video Saya Jangan Lupa Like Subscribe Dan Komentarnya Oke Lor Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Sub indo by broth3rmax